Hai tanaman hias daun memiliki perawatan yang lebih mudah dibandingkan dengan tanaman hias bunga sehingga tak jarang banyak orang lebih menyukai menanam tanaman hias daun untuk mencantik taman atau perkarangan rumah mungkin saat ini kamu tertarik untuk menambah koleksi tanaman hias daun di rumah agar terlihat lebih asri berikut 10 rekomendasi tanaman hias daun paling populer saat ini yang pertama lidah mertua lidah mertua atau dengan nama latin Sansevieria merupakan tanaman hias daun yang bisa kamu pilih sebagai tanaman hias di rumah tanaman ini cukup populer di kalangan pencinta tanaman hias karena mampu tumbuh dengan sedikit cahaya matahari dan air lidah mertua juga memberikan beberapa manfaat diantaranya mengandung antiseptik alami dengan anti racun yang baik sehingga bisa digunakan untuk membunuh kuman yang kedua janda bolong tanaman hias satu ini termasuk pada jenis tanaman yang langka dan mahal di Indonesia karena aslinya berasal dari Amerika Tengah janda bolong yang menjadi tanaman hias daun untuk dekorasi kekinian yang memiliki banyak penggemarnya tanaman janda bolong juga memiliki beberapa manfaat yaitu untuk memperbaiki kualitas udara tanaman ini juga cocok diletakkan di dalam rumah karena dapat menyerap zat yang beracun di udara yang ketiga siri gading siri gading dapat menjadi alternatif pilihan tanaman hias selanjutnya yang mudah ditemukan dan tidak membutuhkan perawatan yang sulit tanaman ini akan memberikan suasana segar karena warnanya hijau cerah selain sebagai hiasan tanaman siri gading memiliki manfaat untuk memberikan efek tenang sebagai pemasok oksigen dan dapat menyedot racun berbahaya yang terdapat di udara yang keempat suplir meskipun tanaman hias ini sudah cukup lama populer di Indonesia namun tanaman ini cukup mudah untuk ditemukan dirawat sehingga tidak heran jika suplir menjadi tanaman yang populer dan banyak ditemukan di rumah-rumah yang kelima gelombang cinta inspirasi tanaman hias lainnya yaitu gelombang cinta yang menjadi salah satu tanaman hias daun paling populer baik diletakkan di dalam maupun luar rumah akan sangat indah mengisi pojok ruangan yang keenam lily Paris lily Paris juga cocok untuk diletakkan di pot gantung selain ditanam di taman sehingga menambah nilai keindahan visualnya tanaman ini mampu beradaptasi di segala lingkungan sehingga mudah dirawat yang ketujuh pucuk merah tanaman hias ini memiliki bagian pucuk yang berwarna kemerahan sesuai dengan namanya tumbuhan jenis ini biasanya tumbuh dengan rimbun sehingga sering menjadi pembatas halaman atana tanaman pagar yang kedelapan kuping gajah kuping gajah bisa menambah koleksi tanaman di rumah kamu karena tanaman ini merupakan tumbuhan yang populer di Indonesia bentuknya yang melebar sehingga sering disebut sebagai bunga kuping gajah yang ke-9 kalatea tanaman hias kalatea ini memiliki motif daun yang belang-belang sehingga mampu memberikan keindahan secara visual kalatea memiliki komposisi warna dan pola yang berbeda-beda selain memberikan keindahan dan kecantikan kalatea juga memberikan manfaat sebagai suplai udara bersih tanaman ini juga sangat cocok bila ditanam di kota-kota besar yang ke-10 daun dolar disebut daun dolar karena tumbuhan hias ini memiliki daun yang banyak dan berukuran cukup kecil daun yang dimiliki tebal dengan tampilan yang mengilap tanaman hias daun ini cocok digunakan sebagai dekorasi di dalam ruangan dari beberapa referensi tanaman hias daun populer di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selain memberikan keindahan visual ternyata tanaman hias juga memberikan berbagai manfaat baik untuk lingkungan maupun manusia salah satunya adalah penghasil udara segar dan menangkap racun-racun berbahaya di udara selamat menikmati